Yes, oke, halo temen-temen, balik lagi sama gue Akang di Kangway27 lagi So, di video kali ini, seperti biasa ya, Bang Kangway masih di game Prefire Battleground lagi guys ya Dan di konten kali ini, sesuai sama judul, thumbnail ya, gue bakal ngasih tau kalian gitu kan ya Untuk gacha terbaru di game Prefire Battleground yang keluar hari ini kira-kira jam 12 tadi ya Di bagian Luck Royale disini udah ada skin terbaru SG2 atau M1887 Extreme Adventure guys ya Dan gue disini mau ngasih tau gitu kan ya kira-kira berapa diamond yang kita butuhkan buat dapetin skin ini Dan apakah skin ini worth it atau enggak buat kita dapatkan gitu guys ya Oke, kita lihat dulu gitu kan ya untuk worth it apa enggaknya guys ya Dan disini, untuk statistik dari SG2 ini pertambahan itu ada pada reload speed dan akurasi Untuk reload speed sendiri menurut gue ya ini cukup bagus, bagus aja ya buat nambah statistiknya Kan si SG2 ini reload speednya udah kenceng, ditambah kenceng lagi gitu kan ya Dengan peluru yang minim, pelurunya cuma 2 kan Jadi kalau reload speednya lebih kenceng ya ini skin SG2 bakal jauh lebih bagus guys ya gitu Kalau yang lain mungkin enggak pakai skin SG2 ini ya kalian duluan yang bakal menang gitu kan ya di battle tersebut Nah untuk akurasi, sebenarnya untuk akurasi dari SG2 ini udah bagus ya Ditambah akurasi lagi 1 ya not bad lah lumayan coy Lumayan ya meskipun sebenarnya enggak terlalu penting juga sih Gue lebih suka kalau pertambahan statistiknya itu ada pada damage lah itu jauh lebih berguna Untuk pengurangan statistiknya itu ada pada movement speed yang Menurut gue ini merupakan kelebihan dari SG2 Extreme Adventure ini ya kenapa? Karena movement speed ini bener-bener tidak terlalu dibutuhkan gitu kan ya Untuk player shotgun apalagi yang suka jumpsuit-jamsuit gitu kan ya Kita kalau misalkan mau ngejamsuit Larinya itu kan enggak dibawa-bawa gitu kan SG-nya pasti kita bakal Nah kayak gini, gue contohin aja ya Movement speed itu Apa movement speed itu kecepatan kita cuy Jadi kalau kita pakai SG2 yang tadi Katanya Kalau kita bawa-bawa SG-nya itu Lari kita bakal jauh lebih lambat Tapi kan enggak masalah untuk kita para player shotgun yang Kalau misalkan tuh ada musuh di depan kan Diganti nih Enggak pakai shotgun kayak gini kan Enggak dibawa lari Tapi kan kayak gini tuh Dibawa Larinya pakai tangan doang kan Atau enggak pakai panci ya Atau yang lainnya Jadi enggak terlalu ngaruh buat movement speed Dikurangi guys ya Jadi kan gini kan Tuh kan jumpsuit Ganti gitu kan ya Jadi menurut gue pengurangan movement speed Pada skin SG2 Extreme Adventure ini Merupakan kelebihan dari skin ini guys ya Jadi Gimana bang Ini worth it atau enggak ya Menurut gue Worth it worth it saja sih Buat kalian yang dapetin Skin SG2 ini Kurang dari seribu diamond Kalau udah lebih dari seribu diamond Ya menurut gue kalian Kalau lebih dari seribu diamond Ya kalian mending Nunggu SG lain aja ya Untuk dirilis kembali Kayak SG Reaper Mungkin Atau SG Yang lain-lainnya Kayak di event moco store Yang dapetinnya itu Jauh lebih Akurat gitu kan ya Lebih tentu Diamond yang harus kita habisinnya gitu guys ya Saja disini gue bakal Cari tau gitu kan ya Rata-rata Diamond yang harus kita keluarkan Buat dapetin Skin SG2 Skin SG2 Extreme Adventure ini guys Tukannya di Search YouTube Dengan keyword Spin SG2 terbaru Nah disini Yang pertama ada Baby Gaming gue Cara nyari taunya Nah gini nih Cara nyari taunya kan dia Awal diamondnya itu Berapa sih Ini Kontennya clickbait nih Gue yakin banget Tuh 493 Di akhir Dia dapet gak Gak dapet guys ya Malah gak diterusin Gak jelas ya Oke kita Liat di channel CoolGar aja ya CoolGar aja nih CoolGar Kira-kira Dapet berapa diamond nih Dia diamond awalnya Berapa sih tadi Aduh Dia Oh 900.500 597 Ya kita ambil Ujungnya aja Ini CoolGar Dapetnya Katanya murah ya Kemarin gue Tapi gue lupa lagi Gue denger kemarin Katanya murah guys Oh dia dapetnya Cuman 400 diamond guys ya Kalo CoolGar ini Dapetnya cuman 400 diamond guys ya Dari 900 500 sekian Gitu kan Jadi 900 100 sekian guys Dapetnya 400 diamond Ya work it sih Kalo kalian dapetnya 400 diamond Udah dapet SG2 tadi ya Coba kita Liat yang lain ya Semoga aja Ada yang jelas-jelas ya Ngespinnya Karena Suka ada yang Gak diterusin Ampe beres ya Gis ya Kalo Gitu berlain itu 12.000 nih 1.200 Dapet gak Kita liat Ke ujungnya aja Langsung Ternyata Gak dapet guys Oh ini 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 dapetnya 1100 diamond guys ya Ini Dari channel Johan Bintara Dapetnya 1100 diamond Apakah worth it 1100 diamond Menurut gue Udah Gak Gak layak sih ya Kalo kalian dapetnya Udah lebih dari 1000 ya Mending nunggu SG Yang lain aja Lagi sih ya Oke guys Ini berapa diamond Anjir ini Paling males Kalo youtuber Promosi snake video ya Ini 100 diamond Yakin Ya anjir Lick bad doang Ya Allah Banyak lagi Yang nonton Cara bikin Murah Nah ini nih Coba kita liat ya Ih ini Oh ya Dia dapet guys Dia dapet guys Nih model 500 diamond Nih dia kayaknya Dari Bang Mangendok Nah ini Bener nih channel ya Gue subscribe Nih gue subscribe 400 diamond Dia dapet guys Nah kalian nanti Yang mau tau Triknya Kalian masuk aja Nih ke Mangendok Channel Mangendok Tuh kan 500 diamond Dia dapet 400 diamond Jadi dia dapetnya Kayak kulgar tadi ya 400 diamond Gitu guys ya Jadi Kira-kira Ya 400 Sampai 1000 diamond Diamond yang harus Kalian sediakan Buat dapetin SG2 Extreme Adventure ini Nah mungkin Di video ini Dicukupkan sekian ya Thanks banget Buat kalian yang udah Nonton sampai akhir Buat kalian yang mau Tanya-tanya Tulis aja Di kolom komentar Ya kalo Emang susah banget Gue bakal jawab Gue kang cabut Stay Yuck Stay See you next time Peace Peace